halo halo 5 4 3 2 1 buka mulutmu abang gimana masa depannya abang inginkan ke depan udah jalan dengan hampir sekarang apa yang dapat dia sampai sekarang ini berarti udah dinikmati dia berarti udah tercapai semua enggak masih proses tapi 40% ah nanti dicontoh yon enggak mau ya nanti ditiru bukan aku ini luar ini nanti iya apa sharing lah nyaman aja sama hidup itu enggak gampang kan dicari yaudah nyaman sama hidup udah itu sebenernya dicari makanya balik lagi konten youtube ya kayak kami kami enggak kayak yang harus fight harus aduh kita demi apapun harus 1 juta nih subscribernya harus berusaha viral nih supaya orang mau sama kita ini segala macem dulu kita briefing sempat gimana nih ini viral nih ngeprank bikin enggak yang bilang pertama kali enggak siapa? kita dua sempat bilang enggak gitu yang lain yang betul-betul bisa bikin bisa naik gampang sebenernya bisa kan bikin naik cuman udah lah kita nyamankan hidup ajalah gitu bikin yang bikin orang ketawa kita bikin konten yang itu-itu aja orang ketawa udah gitu ya nanti ternyata yang nonton 1 juta udah udah jadi redik sama kita gitu makanya enggak terlalu harus bersaing sama orang itu kadang itu kami hindari gitu karena kayak sama si fitur kan fitur udah naik kan? yaudahlah itu full aja enggak ada masalah kok naik? wah paten selamat kok naik juga? wah paten selamat kok kok segitu-segitu aja ya? kamar atas kok segitu-segitu aja? yaudah itu urusan kami biarkan aja kami dengan situasi kami sekarang ini yang penting kami aman, nyaman, hidup mungkin karena posisi sekarang seperti ini kalau misalnya melegak Youtubenya lebih tinggi lagi mungkin akan berbeda enggak 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 karena kami pertama kali karena kami gini Mas Ys pertama kali kami buat Youtube ini kami dua memang udah ngomong masalah uang jangan pernah diributkan masalah Youtube masalah uang jangan pernah diributkan uang nggak jadi patokan uang itu bonus sekarang apa yang mau kita buat itu karena kita suka bukan karena orang lain suka bukan karena viewer yang bilang bang buat kayak gini lah bang bang buat kayak gini lah bang berarti buat konten apa yang orang abang suka karena bukan yang penonton suka yang aku bilang tadi kan kalau misalnya kami booming besar masih banyak lagi yang besar daripada kami oke jadi yaudah tetap segitu-gitu aja ukurannya coba bayangin sekarang tiba-tiba Youtube di deadline sama Indonesia mau gimana kita deadline? iya maksudnya dibentikan oke di blog iya mungkin banget kita sekarang iya 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 nah makanya ya apapun bisa terjadi gitu jadi yaudah santai aja oke abang nanggapin Youtuber-Youtuber sekarang yang ada di Kota Medan gimana bang? bagus bagusnya? bagus dalam arti ya makin kemari udah makin banyak kan banyak apa bayangin? banyak banyak orang ya banyak yang memang Youtubernya aktif konsisten dan itu abang nanggap bagus? bagus lah pasti dan abang gak pernah ngerasa kalo makin banyak Youtuber makin banyak saingan? enggak kami gak pernah mikir untuk mencari silver atau gold itu kan lomba itu kan tergantung usaha betul pernah gak diajak collab sama orang sama Youtuber tapi abang gak mau? sering kenapa alasannya? yaa yaudah kami bukan artis kriteria orang bisa collab sama abang? kasih kesurusan gue yaa gak ada kami gak ada tentukan patokan mereka yang ngajak kami gak tau ukuran kami dimana mereka yang ngajak iya tadi apa ku jawab bah? kalo aku bak mungkin kan orang yang ngajak Youtube masih seribu banget collab oke kok collab sama aku? ya oke collab kan arti dalam sisi ada menguntungkan kedua belas sisi betul itu namanya collab oke sejauh apa kau udah konsisten sama channelmu sendiri nah kalo memang masih seribu ya jangan lah oke kok berani? karena kami pun dulu di seribu itu gak pernah ngajak collab orang oke itu yang lu terangkan ya kok fight lah kau dulu untuk channel kau anjing kau berani kali ngajak aku ngomongnya kayak gitu iya iya kalo capin mungkin dengan cara dia lebih halus nah kalo aku diajak collab banget collab cek tengok tengok seribu anjing kau ya langsung iya anjing mana tengok? udah lama yaudah itu balik lagi ke persepsi ke persepsi bapak bohong bohong ini ini aja kalo memang ada kawanmu yang channel seribu aku kan gak tau suruh deh emang iya karena udah tau ini udah ngomong kayak gini makanya gak bilang kalo memang setidak-setidaknya aku bilang gitu oke kelak lah istilahnya aku kelak tapi dengan kataku-kataku yang kasar oke mental koknya gak sampe dijawab apa? ya paling kok kayak gitu kata-katanya banget baru aku bilang anjing aja mentalmu udah kayak gini lembek kayak mana kau nanti udah 1 juta subscriber kayak mana mental kau? ketemu-ketemu sama orang-orang lebih dahsyat gitu berarti yang abang ACC collab itu yang seperti apa? ya lagi mood enak aja lagi gak ganggu kerja lagi mood ya minimal lah tengok lah berapa subscribernya kalo memang aku tengok gak mesti view lah oke aku balik lagi kalo aku ke value juga gak mesti view gak mesti view tapi tengok kontennya pun bagus kayaknya boleh nih yaudah abang tadi value lagi value value dia lah yang pernah pigi ke youtube fanfest kemarin ya Bek? fanfest Jakarta iya lulus bukan kenapa mah gak ikut? ntar ngambil nama kamar atas kan? kan karena dia ada kerjaan aku males pigi-pigi gitu kenapa? karena kalo udah lewat Sumatra ilmu hilang makanya gak pernah aku terbang ke Jawa ilang kegantengan tadi bukan kegantengan ilmu ku hilang makanya dia kan pacarnya makan baru Sumatra jadi orang ini nikah honeymoon ke Bali ilang ilang makanya kalo bisa aku jangan terbang ke daerah luar Sumatra ilang ya? ilang ya? aku ada ilmu ada ya? makanya pulang ku ada orangnya ini bandah Aceh manjit besok sabang 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 ini serius? iya aku ada ilmu luar pulau ilang ilang namanya ilmu belum ilmu belum semakin semakin meruduk iya karena dicin karena kok udah lewat lewat Sumatra kan udah laut iya gak ada belut di laut gak ada belum di laut iya oh iya gak ada belut kan daerah-daerah ini iya kumu-kumu lah ya sama-sama ilmu belut ilmu belut itu kayak mana bang? awal dapet ilmu belut awal pulau dapet ilmu belut itu iya jitu tayaran ilmu belut lagi di sawan kayak gini masuk-masukkan kailnya bayang lah pokoknya bang Jis berarti kayak bang ada ilmu juga? gak ada lah kalau aku cari berilmu juga berarti keluarga berilmu lagi bagus dong jangan bisa jadi guru bisa jadi dosen cari keragaman cari yang tidak berilmu berarti bono pacar belum berilmu aku gak bisa bantu lagi betul belum berilmu betul berarti akan berilmu pacarku belum berilmu waktu aku dekat deh aku dari ilmu pacarku kan belum berilmu akan berilmu akan berilmu jangan gimana berarti kok udah pokoknya kayak gitu lah orang untuk berilmu udah pokoknya itu masih belum berilmu waktu milih kau dulu kayaknya iya berarti sekarang cewek abang hati hati bro hati hati bro kabar iya nanti hati hati berarti nanti dia akan berilmu sama dong ketika udah sama-sama berilmu apa yang akan terjadi gak ada tapi apa gak mau aku gak mau dia punya ilmu bapaknya aku ajar jadi dia ngajari anak-anak kau nanti ini ilmu apa? ilmu belum masa dia ilmu belum juga orang ini gak punya belum mulai lah mulai lah dia kan gak punya belum iya ilmu mulai iya nanti anaknya nanya ini tanya bapak mulai yang berilmu bulut-bulut iya kayak gitu lah pokoknya pengis pokoknya jangan sampe si cewek abang tadi berilmu juga ya iya harus bodoh berilmu bukan berarti bodoh ini ilmu apa sebenernya? iya berilmu lah kabar aja kalo kalian udah berilmu ya iya iya pokoknya gitu lah pokoknya gitu udah nanti kabar aja lah nanti pokoknya si ibu sendiri yang mikir si ibu mikir sendiri yang berilmu kalo apa tipe ceweknya yang berilmu gak? kalo aku ya yang sekarang berilmu ya S2 lebih pintar dari aku kalo bisa kok gitu? iya biar bisa ngajari anak oke kalo abang lebih pintar nyari yang lebih pintar nanti nih ngomongin istri itu untuk istri? setelah dia nikah istri yang kerja dia pake sarung baca orang aku lebih suka gitu model dia nanti gitu kerja lah biar aku jadi sore pulang aku nanti ngambil kain iya jadi sore pulang jadi ini pasti naik etidol bini ayo pulang kantor iya betul iya itu kenapa kami sama si kaplin tuh beda beda apa? persepsi beda persepsi tapi kenapa kalian bisa kompa? ya karena beda itu lucu lucu bang, orang beda mana bisa kompa? lah indonesia? kompa orangnya karena banyak yang beda ini cuma kedua yang beda iya itu kan beda beda pokoknya beda kan? emak duanya remah pokoknya beda betul kok sama istri gue beda? beda gak? beda yaudah bersatu glen bersatu glen kompa kompa kok kan? kompa gak? kan kompa kok sih? coba kalo sama cerai dong? iya ragil dong jadi tujuan kami kurposit itu menghancurkan podcast olah bagus iya udah sampai berapa kita ini lama? gak tau karena bahasanya tahap-hap ya kan dari segala macem tapi ini podcast kita bertambilin siapa? iya iya kami banyak nolak betul thank you kalilah ini pertama kali gak kami diundang ini? sejauh ini hahaha sekali lah tapi yang ngundang sebelum sebelumnya banyak? banyak tapi gak pernah kami terima baru kali ini kami terima podcast ini pertama kali oke oke lebih sejuta pernah ada juga? ada enggak kami sebutin enggak sublimernya? iya lebih dari sejuta pernah tapi abang belum jawab atau abang tolak? belum jawab atau abang tolak? iya nanti kita atur waktunya karena ya gak pede juga apa yang digali dari kami kan gak pede tapi kenapa mau disini? iya lagi kan kerjaan gak ada ya weekend lagi weekend rupanya tapi kalo jauh jauh kan di lokasi kita mikir lagi sebenernya karena untuk ahh ada janji hahaha tapi apa? karena kita hari ini kan gak ada kemana-mana kan yaudah lah gak apa-apa anggap aja lah kayak mau pikir undangan kalian mau nengok situasi youtuber sekarang di medan ini cuma ternyata sampai sejuta ada lagi yang ada yang sampai sejuta banyak bahwa ibu bagus banget lah orang namanya sekarang banyak tapi yang gak tau aku gak gak circle kesitu udah circlenya ini aja udah iyalah iya kalo circle kesitu lagi balik lagi jaman di malang lah aku bang iya kan hidup sama keluarga tuh aduh enak kan aduh hai bang ya tapi kenapa belum nikah sampe sekarang aduh hahaha kenaloh terpancing deh kan mulus kan bang mulus kan mulus kan mulus kan mulus kan tanya mulus kan nah kenapa belum sekarang berapa umur 29 29 29 tahun belum menikah atau udah pernah menikah belum lah belum pernah menikah belum aku kok tau indahnya berkeluarga tadi hahaha gini nikah siri gimana kita kalo tau indahnya berkeluarga kan tengok dari kawan-kawan kayak kita kenal sama si bro ajis ini kan berarti kan kita kenal sama dia indahnya berkeluarga tuh indah gak indah 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 gak cucilan mobil hahaha uang listrik uang air itulah proses pindahan itu kawan-kawan yang lain juga berumah tangga juga bilang kayak gitu makanya aku bilang hidup dengan keluarga itu enak iya iya kan kenapa aku belum menikah sampe sekarang lagi berusaha mendata kedepannya iya iya kebayang aja udah pacar 6 tahun masih mau nata kedepannya 6 tahun pacar baru mau nata gak bukan nata untuk pacarannya berarti dia belum yakin bang sama yang 6 tahun aku yakin sama yang nama abang gak ya siapa nama pacarnya lucia Biar dikasih lagi Kau bantu lah Tuh ya tuh Kau bantu lah 6 tahun bang 6 tahun Menyanyiakan waktu Bukan nyanyiakan waktu Atau belum yakin, belum bisa meyakinkan orang tuanya bang Yakin Dia udah yakin Lama kali kok, lama jawab ya Dia yakin, aku yakin Ya cuman sampe sekarang kami masih ada yang mesti kami Berarti gak yakin Ya kan kamu gak mesti langsung Kau pikir duitnya dapat dari mana? Udah kebuka Kau pikir duitnya dari mana? Karena kita tidak punya uang Karena kita belum punya uang Ya masih penasaran Gak lah gila Bang Yodi gak punya uang Meninggal Ya kan orang gak punya duit, meninggal kan Perlahan-lahan Ya meninggal Orang punya duit juga meninggal Perlahan-lahan 6 tahun pacaran gak Gak nikah Gak nikah Gak nikah-nikah Berarti ada masalah Gak ada masalah? Belum saling percaya Kok pacaran cuma Atau abang pengen cuma main-main aja Gak ada sama yang lain Gak, permuannya yang mainin dia bukan dia yang mainin gue Gak, abang mau dimain-mainin cek we Ya Allah ma Gak ada seorang bang Yodi Enggak Dia gak main-mainin aku Tau dari mana kalau dia gak main-mainin Abang 6 tahun dia gak bersedia dinikahi Aku Kenapa? Lagi berusaha menyiapkan yang terbaik 6 tahun bukan persiapan lagi, tolong Kok berapa lama? Gak sampai 1 tahun 3 bulan, 6 bulan Gak berarti Berarti belum bisa meyakinkan Enggak siap-siap abangnya Untuk mempersiapkan Mika itu mental bukan biaya Oh iya Mika itu mental bukan biaya Tadi kan udah kasih Mika itu mental Di Youtube mentalnya jago kan? Iya Mentalnya gak bisa di... Berarti mental Berarti mental abang masih cen-cen Oke cen-cen Berarti abang mental Bukan mental, cen-cen Untuk urusan cinta Penakut Bukan penakut Bucin Bukan bucit Gila kok Hei bang Kalo gak bucit apa gak sampai 6 tahun Bang Itu bukan bucit Abang harus mengasih keputusan Besok nikah kita deh Gak bisa lah Kok pikir nikah itu kok lomba? Lomba? Kok kenapa jadi lomba? Cuma-cuma ambil works-works gitu Gak serduan Iya kan? Bukan lomba nih Kau-kau sih Kau sampai sekarang Kau sampai sekarang belum resepsi Iya karena memang Corona Tapi udah ada Oke karena Corona Gak apa ambil jawaban dari dia Belum kawin-kawin aku sampai sekarang Berarti habis Corona nikah? Iya Orang ini saksi? Iya Habis Corona Gak tau lah Gue berarti lama lagi lah Gak seru Gak tau ya Kok habis Corona Apapun pengen amplop aku banyak uang ya Iya Tapi Pacap apapun sekarang Iya Nikah nunggu duwe Biar banyak amplopnya Iya Gak nunggu duwe Iya Iya Tapi kenapa gak nikah? Kau karena duit tadi abang bilang Belum matang Enam tahun gak matang Ibarat buah enam tahun udah busuk Buah apa buah Buah datar Ya Buah jakar gak udah busuk? Buah apel Buah durian Enam tahun dipendam Ya kan ini hati bukan buah Buah hati Shhh Apa itu? Apa kata kata Yolam? Hilder itu kejam deh Apa? Kita disini takut gilaan Dia disana takut ketahuan Iya Papali papali Kejam deh katanya Gak ada itu Jadi LDR gak kejam? Enggak Aku nikmatil dengan kuno-kuno Abang gak takut dia main dong Enggak Main di belakang Enggak Di Riau banyak Riau kan? Banyak yang ganteng Banyak Banyak yang lebih lucu Banyak Gak takut Abang gak berusaha nyakinin orang tuanya Udah pernah? Belum Memang mental Emang cendol Enam tahun Enam tahun gak pernah ngomong sama orang tuanya Pernah lah ngomong Tapi belum ngomong sekarang kesitu Belum Emang mentalnya Ya percuma lah narkoba dulu Anak ABG pacar usia ini Dikirayangnya Anak ABG Percuma narkoba dulu Mental gede Ikan dulu Game motor Pernah ngepega Pernah ngerampot Nama anak Orang pun 6 tahun Yang masih mikir Mas sampe nanti Orang tua yang dateng ke rumah dia Bo antara Iya Tenang Bang kalo ditikup Saya mau nikup Saya mau nikup Aaaah Dia mau nikup Ih belum Cantik gak lu sia tadi Cantik lah Gila Orang cantik Pas dikejar banyak orang Iya Kalo dia duluan Nikahin cewek abang tadi Abang mau bilang apa Dia mau bilang apa Jadi Nangis Berarti Berarti 6 tahun ini sia-sia Enggak Abang pas lah Abang bilang Jadi mau papai Kalo memang dia terima Kalo dia memang terima Berarti gak cinta cewek abang kalo dia terima yang lain Dia cinta Tau dari mana cinta kalo dia gak diterima orang yang lain Tapi sejauh ini gak ada yang ngapainnya Iya apa Gak tau Nunggu waktu Mungkin Bum Aku kan cinta Cintaku Gak rasa suka Cintaku Gak ada Gak ada aku pokoknya cintaku Cinta dari mana Cintaku Kalo membiarkan pacar ditikung gak apa-apa Iya Gak apa-apa Gak mungkin Gak mungkin ditikung Iya Yakin kali dia bang Ada yang sampe 10 tahun pun ditikung kan Gak ada Aku gak percaya Abang harus menetapkan pilihan abang Gak ada Udah dia tuh letapannya Ya udah langsung Tas Nanti Corona sih Orang gak Corona banyak kali Banyak Apapun Corona nih Pokoknya nanti se-Corona Minim ada ikatan dulu lah 6 tahun Kak siapa udah nanam disitu Belum lah Tanam-tanam ubi Gak pikir gitu Kira bibit Makanya Pokoknya 2 part nih Bentar lagi Gak ada tanam Aku semua korek Iya Dari tanam Gak lagi Makanya belum berani Gak ada Gak ada tanam-tanam Tanam-tanam ubi Aku masih penasaran Kenapa belum 6 tahun Duit ada Iya kan mbak Gak pernah nanya Dalam itu sama dia Makanya Disini aku tanya Gak ada Bohong Gak ada Bukan tanam ini masalahnya Gak ada Masalahnya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi dia terima, berarti dia gak nunggu abang. Belum kena ngayol, dia tolak, dia tolak. Tapi orang tuanya maksa, bang. Tidak mungkin maksa. Siapa tau? Siapa yang tau hati orang tua, bang? Kamu lari kan? Jahat. Jahat. Kalau dia harus siap-siap main lain, kenapa harus lari-lari kan? Jahat, abang. Berarti abang tidak mau mempunyai matuan. Ya, abang mainin, dek. Abang gak mau punya mertua abang. Abang gak mau punya mertua abang. Gak capek kawin lari. Gak capek kawin lari. Bisa, aku pun gak mau. Tadi aku bilang mau kawin lari. Kalau misalkan keadaannya, itu plan B. Itu plan B. Penuh memoria. Ini rekam. Penuh memoria gak? Gila, gila. Pecah kali abisnya. Keringat. Ini rekam terus ya? Gak apa-apa. Jadi plan B nya kawin lari? Iya, kalau memang dia cinta sama aku tapi dipaksa sama orang tuanya. Tapi kalau dia mau bang? Kalau dia mau, ya kayak mana dia bilang. Mungkin itu lah jalan yang terbaik. Abang galau. Anak ada bu galau. Nangis dia bang. Nangis bang. Ya Allah. Gila. Gimana dia nangisnya? Aku lagi-lagi paling gentle aku. Kalau gentle gak sampai enam tahun dan mau tujuh tahun ini? Ya sabar. Ya, kita telah mendatangkan Lusia. Terima kasih Kak Lusia. Silahkan dulu. Silahkan ini ada Kak Lusia apa yang mau disampaikan bang? Ini dia. Sabarlah sayang ya. Sikit-sikit dikumpulkan dulu. Tahun ke-3 ngomongnya sabar. Tahun ke-3 ngomongnya sabar. Tahun ke-3 ngomongnya sabar. Tapi Kak Lusia itu pernah kode? Kapan? Ya itu ditanya mulu itu. Kapan? Kapan pernah? Berarti masalahnya di dia. Bukan karena si cewek gak siap. Kalau udah nanya. Kapan? Aduh, kalau udah nanya kapan. Aduh. Ish bang. Sanggup abang. Menggantung. Itu bukan menggantung. Menggantung berarti gak ku jawab. Ini kan ku jawab. Apa? Sabar. Sabar. Berapa kali pertanyaan itu dan jawabannya sabar? Pokoknya kalau sebenarnya sabar, gila. Kan pelan-pelan. Berarti gak bisa manage nafsu. Bukan gak manage nafsu. Aku pengen nanti kalau misalkan kawin sama dia. Rumah dah siap, mobil dah siap. Jadi semua tinggal enak. Berarti gak usah nikah. Kenapa gak usah nikah? Kalau udah dapet itu semua gak usah nikah. Karena di pernikahan ini lah itu tercapai. Iya, betul. Itu dibentuk gitu. Itulah tercapai bersama istri. Yang lucu, yang komedi. Kamu ada siap mobil dah dipanasin. Apa? Dia bersama yang gak usah nikah. Enggak lah. Mana mungkin dia sama yang lain. Udah jadi rumah. Kemungkinannya lebih besar kan. Enggak. Enggak lah. Ih. Enggak. Karena aku lebih tahu pacarku. Daripada Ule. Iya. Tadi aku udah ngomong sih sama kak Lucia. Apa? Agak senor kan. Pokoknya enggak. Ada. Kak. Cumananya nih? Mau kita putuskan sekarang apa? Gila. 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 Gada. Kapan terakhir jumpa mangka usia? Jujur sama? Bulan 2. Kan sudah lama kali. Ada jaraknya abang. Cuman kan kemarin bulan 2 belum ada PPKM. Ini udah ada. Siapa bilang ada PSBB. PSBB masih gak sekal ketat sama PKPM. Berarti PSBB gak ketat abang bilang. Iya. PPKM? PSBB gak ada penyekatan-penyekatan. Cuman WFA-WFA. Bukan apa-apa ya. Saudaraku dari padang belum datang naik bus. Kalau ada cinta ya harus sudah. Pada. Musmi. Pada. Kemedan. Nek bus. Gak ada penyekatan. Gak bisa aku datang. Kemarin itu. Bagus ya. Aku udah beli tiket. Bisa diroker kan. Siang datang. Bagus dia gak datang. Biar gak ketawa. Wah. Kok kok pula ditahui. Selamat Kak Usia. Tentut. Selamat Kak Usia. Selamat. Selamat Kak Usia. Iman dari Cuhat Yudi. Keputisnya ya. Part 2. Udah. Udah pokoknya kayak gitu. Masalahnya cinta. Gak bisa bang. Harus kelar. Sekarang aku mau tau abang. Target menikah sama Kak Usia itu kapan. Itu belum pernah. Secepat ya. Gak bisa. Harus ada deadline nya. Gak bisa. Time line. 6 tahun LDR. 6 tahun LDR itu PDKT 6 tahun. Langsung kemenikah itu di usia pacaran ke tahun ke 8. Iya kan. Sabat. Bang. Tetapkan. Ini aku bantu Kak Lucia ini ya kan Kak. Sabat. Bersyukurlah Kak aku undang dia. Sabat. Bang. Aku jadi cowok. Eh aku jadi cewek. Aku jadi cowok. Kau tanya sama aku. Aku jadi cewek. Kapan. Kau tanya sama aku. Kapan. Kita kan dah lama nih Bang. Gak nyuruh ngomong. Maksudnya kan kau bilang kapan. Oh langsung kapan aja. Berarti kan kalo ngomong kapan itu kan udah melalui persiapan. Betul. Dia pun udah ready. Udah siap ya. Ayo lah. Kapan pun dia siap gitu loh. Tinggal dari abangnya. Tep. Awak cuma bilang sabar-sabar. Sedangkan ada cowok lain. Yang nantai-nantai dia bilang. Tep. Tentang gak siap. Aku datang sekarang. Aku datang. Aku datang. Aduh lupa kayak gitu. Ih. Sekar aja yuk. Gak tau dia. Kurang jauh mainannya. Aduh lupa kayak gitu. Kurang jauh. Dulu jauh kali main. Sekarang bukan. Aku loh masalah cinta gak tau aku. Ah ini dia. Bang. Yang namanya cinta godaan bisa datang kapan aja. Iya. Yang jauh. Yang dekat. Bisa dapet godaan yang sama. Jadi menurutmu dia tergoda kalo misalnya. Eh. Aku gak bilang gitu. Siapa tau. Enggak. Track record orang-orang aja. Bang. Abang pernah. Sebelum sama Kak Lucia. Abang pernah pacaran. Pernah. Nah. Pacar abang itu. Putus gara-gara apa. Dia selingkuh. Katanya dia mau cari lebih baik. Itu juga nanti. Tapi tidak dibilang. Gak dibilang. Di awal. Waduh-waduh. Kak Lucia. Aku mau cari lebih baik. Nah itu. Kau udah terbilang sama dia. Ah. Ah pokoknya kayak gitulah. Kalo tiba-tiba Kak Lucia. Ngomong kayak gitu juga sama abang. Tapi di silent dan ke setahun. Kok cepat kali. Dibilang lah kayak gitu. Enam tahun cepat kali. Gak dibilang ya. Kok cepat kali. Langsung di telekom. Kenapa dia harus dijawab. Ya. Dia jawab setelah dia sudah tunangan sama yang lain. Dia bilang. Gak mungkin. Yes. Aku bukannya sejauh ini gak mungkin. Impossible is nothing bang. Tidak ada. Pokoknya tidak mungkin. Impossible is nothing. Biar diri send someone smile to me. Artinya? Biarlah alasan seorang senyum hari ini. Dia tersenyum di sana. Abang sekarang lagi aku press. Enggak aku senyum. Enggak ada. Dia senyum sama orang lain di sana. Abang. Abang. Kabar terakhir dia. Dia dimana? Di kantor. Coba sih nanti telepon. Pasti dia gak di kantor. Enggak. Mungkin. Kantor. Gak percaya aku dari kantor. Aku pun gak percaya. Jam berapa dapat kabar? Enggak. Bilang aja aku ****** rumah. Coba. Coba. Tess. Gak pusep langsung hapus. Serius. Yuk. Kutess. 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 Berani gak? Coba. Nanti aku hapus. Tenang. Aman. Nomornya? Ya. Penuh aja. Kosong. Gak. Dikasih tengok aja. Banyak nomornya. Dua nomornya bang. Jelas. Jelas. Jelas kan? Dua SMP pake tiga nomor. Jelas. Ini mana yang bisa dihubungin? Terserah. Coba aja. Terserah. Dari dua-dua aktif. Enggak. Kadang nomor paket dia. Kok nomor paket? Dia gak tau gak yakin. Mana mana. Cepet cepet cepet. Mana? Yang mana? Orang investasi bolong. Mama apa? Enggak lho. Itu kan fotonya. Berarti tadi nomor siapa? Nomor dia lah. Tiga nomornya. Tiga nomornya. Berarti banyak kali. Udah kok coba? Iya pak dah. Coba mas. Soal apa dua belas. Yang kok bilang. Tujuh. Jangan kok ya. Lima. Tujuh. Telepon sekali. Telepon sekali. Tengar guys ya. Cek betul ya. Ya. Hapal. Gak apa. Cek cek. Gak apa. Laku. Kalau dia bohong. Jelas. Terbukti. Ini jam berapa? Oh mungkin dia lagi dicara. Jalan pulang rumah. Jalan pulang rumah. Pulang kantor. Jalan yang lain lah. Iya. Dijemput. Pulang kantor jam 5. Dijemput. 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 Dijemput bang. Kantor sama rumah jauh gak? Sedikit. Jauh sih. Halo. Halo. Kak Lucia bukan? Ini nomor Kak Lucia ya bang? Halo. Oh iya. Kak Lucia. Iya. Ini dari project. Oh iya. Ini kenapa bang? Mau diantar kemana ini? Di mananya? Apa ya bang itu ya? Gak tau. Ini ada makanan. Dari. Bukan makanan sih. Kayak bingkisan gitu. Dari paket gitu kan. Dari medan sih katanya. Oh gitu. Iya. Ini. Maksudnya. Teman sekarang gimana? Ada dua sih ini. Di kantor atau di rumah ini? Oh gitu. Kayak ada di rumah bang. Ini posisinya. Maaf. Oh di rumah. Dia di rumah. Di rumah kan? Mengelak. Dia bilang di kantor. Dia bilang di kantor. Dia kan gua bilang. Keluar kantor. Gua bilang tadi di rumah. Jam 17. Jam 5. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Suara cowok lagi. Gak ada. Gak ada. Donny gak kayak gitu. Suaranya. Kenapa adeknya ngangkat telepon duluan? Adeknya. Iya. Iya. Gak mungkin sedekat itu dia sama adeknya. Sama damar dia sama adeknya. Bia. Diam kok. Diam kok. Bia jam segini. Pulang kantor. Langsung jumpain adeknya. Bukan. E-phone ditaruh di sini. Di meja. Abis itu dia cuci. Piring. Makan yang dari tadi. Hei. Hei. Jarak perpindahan HP tadi. Handphone nya bunyi. Adek kok mau ngangkat gak? Gak mau. Gak sopan. Gak sopan. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya itu adeknya. Aku tau adeknya. Kena santek lah udah. Gila kok kena santek. Kau gila lah. Aku tau. 6 tahun aku pacaran sama dia tau aku. Celan-celan. Tapi apa belum pernah ngelakuin hal seperti ini. Untuk mencari tau kebuktian dia. Kebenaran dia. Ngapain aku tau lagi sekarang. Itu dulu. Berarti. Hei bang. Dulu udah ku jalani kayak gitu. Maka tau aku dia jam segini udah di rumah. Di mana tadi katanya? Di rumah. Gak. Dia bilang di mana? Kantor. Ya kan di jalan pulang. Aku kini gak habis pikirnya bang. Yang angkat cowok. Iya kan. Gak lama kemudian. Gak lama. Sedetik. Sedetik. Langsung. Halo. Kalau dia cuci piring katanya. Kak. Ada kalimat kak. Telepon. Cek. Tapi kan dikasih langsung teleponnya. Harus cuci tangan kan ada. Cuci tangan. Gak bisa tanggung. Ini jaraknya dekat ya. Ini si Lucia tuh. Gak begini. Apakah ini gak ini adiknya? Gak. Gak. Mana tau dia. Itu adiknya. Itu adiknya. Gak tau lah ini. Video ini bakal banyak. Seperti apa. Gak bisa. Adiknya. Aku tau suara di rumah. Gak tau. Kita telpon lagi. Aku gak ikut lagi rumah. Kita telpon lagi. Aku adiknya. Betul. Iya betul. Tapi abang yang ngomong. Ada si Don di situ. Ada si Don di situ itu aja. Gak usah. Gak yakin. Dia gak yakin. Dan dia gak mau meyakinkan. Pacarnya tadi. Udah selesai. Yakin. Pokoknya itu pacar ku. Itu pacar ku tuh adik ya. Di WA ku bang. Di WA ku kan. Ini Lucia yang tadi mau telpon. Halo bang. Mampus kalau ikut bilang bagai. Itu di males pun yang gak en który ngomong lagi. Vika. ka powinuan dilabori米 weit. Tengok. Apa salah ku. Itu ku bilang. Udah jangan tersubalkan lah. Tengok. Dia keluarga angkatan. Tolong lance Hasta subtle. Boleh gak nanya. Ini selesai nyam rama ku. Dia keluarga angkatan. Iya. Ya. Tapi apa gak berani meyakinkan orang tua nya. Kalau kamu ngomong aja. Apa apa. Aku aku nyelainya kayaknya. Aku angkat, aku angkat. Halo kak? Halo? Kak Lucia? Ijin kak? Halo? Kenapa gak ada suaranya? Kok pula handphone gue giveaway? Kenapa giveaway? Gitu yang pula giveaway tuh. Iya sih. Telepon WA pula aku. Kok dia nelpon tapi gak ada suaranya? Handphone mu tuh giveaway. Kau pula seringkali kalo beli handphone dari Ikoi-Ikoi ya. Telepon dia. Halo kak? Iya bang? Kak Lucia bener ya? Iya. Ijin kak. Tadi yang tadi itu Doni namanya kak? Iya. Oh. Ijin kak. Ini aku ajis. Ya kan? Lagi buat konten di podcast. Ngundang kamar atas. Ada bang Yodi juga. Lagi membicarain tentang hubungan kakak sama bang Yodi yang belum juga kejenjang pernikahan. Nanti kakak bisa cek channel. Jadi kalo boleh tau kak? Kenapa ya kak kalo sampe 6 tahun ini belum juga ada jawaban kak? Itu harus di jawab ya? Iya. Ini lagi ditutup mulut bang Yodi kak. Boleh di jawab kak? Ini spesial premium podcastnya kak. Oh gitu? Iya. Boleh kak? Apa ya mujiub ya? Betul kan? Diam lah kaw bang. Jangan dikode-kode. Gimana kak? Ini cerita memang belum waktunya ya. He. Kake waktu. Katanya kakak pernah sering nanyain kapan-kapan. Iya bener kak. Gimana? Gimana? Kakak sering nanyain kapan kita nikah, kapan kita nikah. Kakak yang sering nanya kayak gitu. Pernah kan ya? Enggak sih bang. Enggak juga. Enggak. Enggak. Ya biasa-biasa aja. Oh. Jadi kakak gak mau nikah sama Yodi? Mau lah. Gimana apa? Mau lah. Masa siasih ya. Kau tahu. Oh. Kak tadi pas aku bilang ini. Adalah pokoknya nanti kakak tonton lah podcastnya. Pokoknya dia akan sakit hati ketika kakak melakukan hal yang dia sebutkan di podcast nanti. Jadi kakak nonton aja nanti ya kak. Itu membuat kakak kecewa lah pokoknya kak. Enggak. Enggak. Enggak kan? Iya ya oke oke oke. Makasih kak ya. Ijin maaf ya kak ya. Iya ya maaf. Maaf gak gua gitu ya kak. Makasih kak. Iya ya. I love you. Kenapa? Abangnya irope bilang. Oh iya tau apa 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 apa. Aku ingin telepon maksudnya. Oh iya kak. Kita bang sepakat ya. Kita orang yang pertama kali tertawa ketika mereka salah satunya ditikung. Sepakat. Jangan. Hah? Jangan. Jadi gak usah ketawa kita. Apa yang abang lakukan ketika. Siapa yang minggu nganggu. Eh siapa tau bang. Gak mungkin. Yakin kali deh lo bang. Aku. Aku agak setres. Ya udah mudah-mudahan gak ada yang nikung. Oke. Cuma nanti kalau misalnya ditikung. Nanti. Lu. Nanti. Misalnya ditikung. Kusuruh dia dateng ke rumah. Kamar mandi. Kusuruh dia dateng ke rumah. Kusuruh dia menyalahin. Masuk. Nangis. Kuat-kuatnya. Gila. Aku enggak nangis ya. Betuku kunci. Bang pernah lihat dia nangis? Hah? Gak pernah. Lupa. Oh pernah lah bang. Oh iya. Kita akan lihat nanti. Maksudnya Restoration Undertaker. Hidup lagi. Enggak. 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 Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Maksudku. Nanti yang 6 tahun ini. Hasilnya seperti apa? Apakah nangis bahagia atau nangis sedih? Kita. Mudah-mudahan dapat yang baik lah. Ya. Ceraku. Entah itu putus dapat yang baik. Entah itu masih lanjut. Enggak. Tapi nikah pengen sama dia. Pengen. Oke. Di Pekanbaru. Di Medan juga. Oh Medan juga. Enggak. Kalau di Medan bolehlah undang. Pekanbaru jawabannya. Apa undang aku enggak? Enggak. Tanyain. Kalau aku jawabanku simpel. Enggak. Kau aja jarang ke Pekanbaru. Kenapa? Enggak. Enggak. Jadi di Medan ada caranya. Aku diundang enggak? Diundang semua. Siap. Nanti aku. Ini ya. Tanya sama kakak ya. Kalau aku jadi Youtuber. Kalau masih jadi Youtuber. Kalau udah enggak jadi Youtuber. Entah. Ya 10 tahun lagi menikah hari ini. Oh iya. Ya kan? Enggak tahu. Entahnya aku masih jadi Youtuber. Aku vlog-in. Ya kan? Tanya nih. Sama kak Lucia juga. Ya udah. Tapi kalau enggak sama Lucia? Tanya juga? Enggak. Aku cengin lah. Aku cengin. Wajib ku cengin. Siap. Oke. Betul. Sepakat. Aku tunjukkan video ini kalau abang nyerah. Oke. Kita cengin. Aku yang cengin. Aku mana yang nyerah. Oke lah. Terima kasih. Ini part keduanya berarti ya. Panjang kali. Gila. Ini part keduanya. Curhat Yodi. Kamar atas. Press Yodi nikah. Oke. Terima kasih. Kamar atas Bang Yodi. Putra. Bang Kevin. Semoga nyaman di podcast ini. Semoga suka. Dan mau maaf kalau aku ada salah kasar ya. Kalimat. Salah tindakan tadi bang. Izin bang. Siap. Aman. Nyari komedia aja dari bang. Agak lain. Nih kaki ini bang. Dan dia gini-gini kan. Nyari lucunya sih sebenarnya apa. Rupanya aku tersinggung. Tersinggungan. Izin bang bang. Izin ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini juga. Kenapa? Oke. Terima kasih ya. Walaupun itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.